Satu persatu, trah Jokowi meninggalkan kubu PD Perjuangan. Benarkah keluarga Jokowi sedang mendukung Prabowo atau justru membangun jalan untuk melanggengkan kekuasaan? Terima kasih telah menonton! Drama PDI Perjuangan dengan keluarga Jokowi terus berlanjut. Menantu Presiden Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Bobi mengikuti jejak dua anak Jokowi yang memilih berseberangan dengan partai yang membesarkan ayahnya. Bobi bergabung dengan Gibran yang menerima pinangan Prabowo serta Putra Bung Su Jokowi Kaisang Pangharep yang merapat dengan Bendera Partai Solidaritas Indonesia. Dukungan Bobi ke Prabowo selang 10 bulan sejak Prabowo mendatangi kediaman Bobi Nasution di Medan Sumatera Utara. 26 Januari malam, mereka sepakat satu hal. Saya kira waktu masih cukup ya untuk Dukungan trah Jokowi ke Prabowo disebut sejumlah pihak karena hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Namun Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Vijaya punya pengamatan lain. Dalam dialog di Kompas Malam, Yunarto menyebut Jokowi sedang mengaspal jalan untuk kepentingan politik di masa depan. Ini bukan Pak Jokowi dan keluarganya sedang berbonong-bonong memilih Prabowo tapi Jokowi dan keluarganya sedang menjalankan apa yang memang sudah direncanakan, katakan seperti itu untuk menempatkan keluarganya menjadi bagian dari kekuasaan mendatang. Jadi ini tentang bagaimana mereka memilih Gibran bukan memilih Prabowo dan itu yang tidak mengagetkan. Nggak mungkin dong pamannya sudah sampai dipecat gara-gara dianggap terlibat dalam keputusan MK-MK disebutkan ikut membujuk hakim-hakim lain membuat kontroversi sejarah sampai dipecat dari Ketua MK. Lalu kemudian masa adik iparnya bernama Bobi tidak mendukung. Masa Kaesang yang sudah dibela-belain dua hari punya KTA langsung jadi Ketua Umum tidak membela kakaknya sendiri. Jadi balik lagi ya ini tentang memang Jokowi dan keluarganya saja. Drama di Ajang Pilpres 2024 mungkin masih panjang. Semoga bukan hanya drama kayu bumbu penyedap tanpa ide dan gagasan bernas. Terlalu banyak drakornya Terlalu banyak senitronnya Senitron yang kita lihat